sampai menyebut Allah yang harus menyebutkan kita nampsi, sampai gampang tak kabur, gampang putus, gampang salah itu maksudnya Allah yang harus dikirilah, kecil kudus, ketika itu menyebutkan Allah, kecil kudus kecil kudus, bisanya sampai dikirilah, kecil kudus, kecil kudus, kecil kudus, kecil kudus, kecil kudus jadi Allah menghentikan maka rojal bahro ini, apa yang takian, dua mata air itu dipertemukan, itu banyak muara sungai, sungai-sungai itu bermuara dengan laut sekali kapuwa, sekali bundi-bundi ini sawangannya bermuara dengan laut yang takian, sawangannya ketemu tapi itu semua hanya firo'il apa? dalam pandangan laut kalau nanti banyak ngaji, ini kitab-kitab karangan Imam Rozi, Imam Rozi itu lama tafsir besar yang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa jadi, jadi Quran ini tidak wahyu dia mesti benar tapi, piawai Quran ini bahasa, ini rumahkan jadi, Quran piawai apa? bahasa mungkin, sampai tidak kaget mungkin, sampai tidak kaget, kalau iman ini sampai, itu akan mokong, orang wati paham iman apa? mokong tapi, kalau anak putus ini sampai kalau bisa janggal anak putus ini, kalau janggalan raya, saya jawab anak putus ini janggalan ini sering iman, itu Quran iman raturan jadi, tidak diilmiah contohnya yang ngetan ketika banyak ilmuwan ilmuwan itu bisa dari orang islam piambak dari orang barat baik itu sekuler orientalis, kristen, katolik macam-macam ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah, ketimbang tulisan-tulisan agama itu kan menimbulkan keguncangan keguncangan tidak ada iman itu tidak ada misalnya, ini terkenal mungkin, ini sering nabi yang tidak ada bulan itu ada langit ketiga sering ingin ada langit keberapa kalau terus terakhir, langit terakhir itu saya ingin di Jebril oke terus ketika wantan berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan rata-rata di Indonesia dulu tidak percaya nabi muhammad yang ada 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 di Jibril yang ada yang dibuka dibuka yang ada diintegrasi itu yang ada Muhammad Muhammad yang ada Jibril yang ada itu satu contoh yang sudah 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 mengajikan kalian santri-santri itu yang sudah terangkap jadi masalah utama umat islam itu antara lafat yang itu lukhat itu terus diimani dengan karpe di wilayah itu jadi masalah utama lukhat bahasa itu diimani menurut karpe orang menurut karpe ilmiah contohnya gampang itu sampai bayang langit itu apa langit itu satu wilayah satu area yang digunai malaikat satu area yang tidak tersentuh sampai bayang langit itu satu area yang tidak tersentuh sehingga ada kabar ada bulan yang langit ketiga kalau terima manusia ada bulan itu sampai tidak percaya saya dianggap masuk wilayah yang di wilayah Jibril padahal tidak begitu masalah istilah sama itu istilah lukhat terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah lukhat jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama sampai yang nanti kaji yang numpah pesawat yang nanti numpah pesawat yang jarak jarak jauh sampai itu langit ngisir kenapa langit sampai buka pesawat yang cedih itu ngisir yang nanti langit sebab itu istilah langit hanya untuk menunjuk istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi Imam Rozi mencontohkan Allah alam taroka fadarabawawahumasalang kalimatan kasa jarotin Allah toyibatin asluha sabidun fil'ardi wafaruhan fis sama asluha sabidun fil'ardi wafaruhan fis sama kalimatan toyibah itu itu dan toyibah ini itu porno asluha sabidun fil'ardi yang artinya kan sederhana sama artinya sesuatu yang benar-benar gak tersentuh yang benar-benar tersentuh sebagai orang yang juga sesuatu yang mengetahui yang bukan sama sama itu itu artinya lelong anget yang gak terjangkuk artinya seperti yang benar-benar yang akari menghujam ke bumi yang bukan bisa sama sebenarnya querangan yang bisa bisa sama sebab itu istilah sama yang ini Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi sama sekali yang muncul, yang kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama, paham gitu sebab itu ketika ditemukan ini kalau cerita astronomi ini iman itu dibaringin dengan ilmu kalau cara ilmu falak, cara ilmu astronomi bumi itu kan berputar ketika kita di atas, kita mengalami siang ketika kita di bawah, kita mengalami malam orang kok sering ingin ambilis di bumi karena sering ingin ambilis di bumi logikanya kan buatan masuk akal karena sering ingin lebih gede masih bisa ketelan barang yang lebih cili tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idha bala omagribas samsi wajataha taghribu fi aynin hami'atin tidak menunjukkan sore, karena dari saat itu datang ke跟ung saat sore sampai di gunung sampai dari saat itu akan sampai ke跟ung, ke跟ung ia berperan ke跟ung wajataha taghribu fi aynin hamiyat dan itu jalan keluarnya apa ya? kayaknya Imam Suhiti ini, sirak yil ayni sawangani jadi pilih koran itu pakai lu jadi balik ini istilah sawangani jadi koran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sama mesti ini sawangani ya podo kayak air tawar ambik air asin sawangani ketemu, nyatanya keudeg-udeg kalau sungai mengalir ke laut tapi sawangani, Allah tetap bikin karakter masing-masing dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing kalau di ahli fisika itu paham betul benda mau adu-adu apa-apa tetap mereka bawa ciri masing-masing ke kabeng, ke gini masing-masing masing-masing berarti ketemu sawangani tidak pernah mau ketemu ini jenisnya Firoil sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori Firoil ini jenis sawangani jenis masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan beberapa kejanggalan di akhirnya nas agama tapi aku sudah faham karena banyak sekarang misalnya kayak menurut saya ketika bisa deteksi jenis ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu USG macam-macam saya sudah mengerti jenis itu yang tidak tahu itu di sekitar kuno ada lima perkara yang berjauh yang berjauh kapan hujan kapan orang mati terus yang dikandungan orang yang berjauh yang berjauh yang berjauh yang berjauh seperti itu tapi saat ini orang paling berjauh urusan mati urusan hujan secara falak secara astronomi sangat dideteksi musim rendeng musim ketiga pergerakan angin sampai di perkaryaan cuaca rata-rata benar tidak betul musim angin musim hujan musim kering secara ilmiah seperti itu setelah kita menentukan ada yang berjauh yang berjauh yang berjauh yang berjauh yang berjauh sampai berjauh yang berjauh orang yang berjauh yang berjauh yang berjauh yang berjauh hanya Allah yang tahu apa yang dirahim emah itu coron aku itu mubham emah itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya emah itu lafad sing mubham apa saja kan bisa terkait nasib bisa terkait kesehatan bisa terkait gennya normal tidak tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita biambak nanti-nanti mulai-mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat makna ini menurut karepem Dewi itu yang tunggal Allah itu itu dikatakan yang berjauh yang berjauh yang berjauh yang berjauh Allah menanggung rizki ini untuk Allah mulai yang berjauh berjauh sampai menghirup oksigen ini sangat bolak-balik terus menuruti karpi Dewi ini juga berlaku sangat jadi ada masalah masalah agama yang tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpi Dewi ini kalau misalnya orang-orang yang memindah batin filarti ila alawahiris asal jenis Dabah kalau itu makhluk urib mesti dijata rezeki masing-masing rezeki itu cara orang-orang mulai ambekan udara, kesehatan sampai tidak dihantem tsunami, tidak dihantem gempa itu rezeki tapi manusia di bayangan Dewi rezeki itu ada duit duit beras keadaan mau panen ke? keadaan tapi manusia itu pengetahuan manusia mulai ini jadi pengirin bahkan hal ini sangat jauh manusia ujung-ujungnya itu adalah bento jadi jauhnya itu jauhnya itu maknanya bento tidak jauhnya banget bento bento ini nah apa yang penting bento? ketika sampai menganggap rezeki itu arti ini duit pengirin menganggap duit atau itu setruk mereka sudah mati ya sumpah tidak betul ketika saya bayangkan rezeki itu berasak apa-apa terus kecelakaan atau duit penyakit-penyakit apa ya sumpah sebab itu Allah mengandalkan masalah rezeki itu masalah potensi potensi kecelakaan makanya Allah mengandalkan surat isra itu menurut saya yang menganggap teori itu ada potensi apa amintum ayah sifamikum jani balbarri karena orangnya itu saya kalau di bumi merasa aman ini selesai ujung-ujung ada tsunami ini selesai ujung-ujung ada gempa misalnya saya ini selamat ini selesai kapan-kapan tidak selamat sampai di sini surat isra itu diulang-ulang apa amintum ayah sifamikum jani balbarri ayah sifamikum ayah sifamikum ayah sifamikum di bulan bali ini saya kalau merasa aman di bumi setiap saat saya kena angin liung kena angin beritung saya juga kena macam-macam kena tsunami kena gempa nah teori ini yang diadaknya manusia itu syukur sejanya kita mau mengandalkan Qur'an ini itu juga gampang syukur tapi juga gampang kebables manusia orang itu tentu ya nampak pesawat sawangannya rawan kecelakaan ada yang diadak sawangannya akan selamat diadak saya ngatuk pas sini diadak tsunami sedihnya yang diadak seperti itu tapi manusia itu tidak diadak jelek jauh diadaknya kalau ini kecelakaan ada yang diadak 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 seorang diadak kalau percaya ini kita menerak diadak diadak Jubja ini diadak ini gempa ini supaya itu seorangnya yang diadak begitu juga menyantut halal yang lain melihat Allah jadi itu galerian setelah era Tsunami Aceh sampai bayangnya orang kermak di laut saya ingin teori kermak di laut, orang Aceh di darat kabel mati nih, kermaknya manusia bintu yang saking bintu ini nyongkongnya jenis kermaknya di laut pengiran ngeleng aja, itu apa? Tsunami ya, kermaknya di darat pengiran ngeleng aja balik kalau nanti ngaji di Jepjang manusia bintu, saking bintu ini ngomongnya karena PD makanya ketika Allah nero nero inna Allah alayastahi ayyadriba masalam mabak udhutan Allah aku gak izin, gak sekedar nyongkong barang-barang cilik kayak nyamuk tapi mau nusah saking bintu ini ngomong, ambil macan wadi kalau diterkam macan mesti mati nih ambil badak wadi, kalau diterkam badak itu mati padahal sedikan, roto-roto orang mati memiliki kuman barang yang cilik gak bintu, kabel ahli medis, ahli ngerti yang orang ujara orang yang mati, diterkam macan, menawalai nabi hadam sampai kiamat ada dihitung, gak bintu, gak bintu tapi nak mati ke kuman barang cilik, gak bintu tapi manusia bintu ini sampai barang-barang gede ada macan di Melayu, jadi bisa kalau ini orang mati, kalau piti, flu burung nah itu betapa buduhnya manusia gara-gara macan budi tapi nyatanya macan buatan mati mati ini, mati ini malah penyakit terlalu berlalu 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 tapi maklum kena abang tambang telah terlalu berlalu tapi kita akan bintu erta buat wちらinya gara-gara oke seperti ini ini lalu berlalu kebilangan cada ini lu kongyong biasanya ya lah yang kaitannya apa Firoil ini mau sawangan kesebagian ilmu manusia ini mau menurutin Allah sawangan orang nanti itu ilmu hakikat sebab itu coro ilmu-ilmu tasawwab terus ilmu dibagi telu waktu syariat waktu rekod naboh-wantan hakikat mengguna umpah menuruti syariat toh uangnya mau sawangan itu mau sawangannya sholat dan sujud dibeli hati ini rame lo sujud hati ini beruntak ini pengekiran ngartinya sujud kan wong tunduk tabeh ini khoirihi wa sarihi minawa jadi beli sawangannya sujud tapi ngurundal-ngurundal mbak pengek pengekiran nunggsi sawangannya yang lain tersantan ilmu hakikat teroleh mau ngelakoni syariat toh ujono hakekote bukan anak-anak hakikat yang ngerti wawu mau barang wamer sawangannya tak sawangannya sudah kau juga bergaya berundah-undah berarti sampe nak ngangguh ilmu hakikat kan ngerti ya manusia mau kau yuk dakon jadi sampe nak ngangguh ilmu hakikat itu gampang lemen gampang coro sampe nak ngangguh ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah malah kue nara ikhlas itu yang janggal lu ngekulur sering ditangkli tigus ikhlas kok angel coro aku malah gampang ikhlas tiba nara ikhlas itu gampang ikhlas kue nangguh ikhlas angel berarti ilmu menduk syariat toh kue nangguh ilmu maksudnya hakikat mesti ikhlas betul mungkin tidak ikhlas mesti ikhlas misalnya ngerti pulang itu gak ada duit sepuluh ya cek duit cek ilmu cek derajat gak ada duit sepuluh sampe kalau menurut pandangan syariat karena duit itu hasil dagangan yang jengan yang jengan oleh tiang di sekalian jengan gara-gara sampe ngerosok yang tidak ada duit yang sampai sudah yang merosok bisa ngundat karena awalnya sampe melihat itu secara ilmu cek itu adalah duit itu adalah duit 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 mau menanggungku ini akan selesai kan makanya dari ikhlas kalau itu tak kenang dengan ikhlas cara ikhlasnya orang yang ikhlasnya bintun-bintunnya cara ikhlasnya logikanya gampang jadi ikhlasnya motivasi ikhlasnya nganggung ilmu hakikat gampang ngerti redaksinya kaya fatat lubul adro mimman hua muhdihi ilaika utakem lu buta kondi kok jalo opah sampai orang yang ngerti hadiah itu pilih contohnya ngerti sampai tidak ada duit satu juta pakai sampai tidak ada duit bareng tidak ada duit sukses berhati bareng berhati ada duit itu ngerti kan lucu dong kongsi ngerti hadiah kok malah dijalui opah jari hikam orang islam itu iman bisa sholat sebab taufiki Allah bisa khaci sebab taufiki Allah kita bisa ibadah sebab taufiki bareng bareng Allah ngerti taufik kok dijalui opah tidak ada duit tidak ada duit sampai orang yang ngerti itu lucu atau tidak lucu masuk akal tidak masuk akal jadi saja ini gampang supaya sholat ikhlas ya Allah sholat kulau sebab kerasannya jeneng dan juga tidak ada duit tidak ada duit kita harus berhasil untuk berhasil apakah saya sholat tidak ada duit yang saya sholat karena saya tidak berhasil kenapa kita ikhlas susah mereka sudah mengalami ilmu tidak mengalami ilmu syari sudah mengalami cara melihat ilmu hakikat ikhlas itu mudah apa itu itu saya ingin mengalami gampang diikhlasnya jadi ilmu saya sampai merasa jadi ikhlasnya itu dimulai itu ilmu hakikat itu gampang kalau saya mulai ya Allah jadi negir saya mengalim negir saya sangat mulai berarti jika saya sangat ibadah selesai kan jadi menuruti syariat wah guru yang kuruf jadi saya sudah menarik terus gampang saya tidak dihormati saya tidak dihormati saya tidak dihormati gara-gara pertama saya mengalim saya mulai berarti berhak untuk alfu apa? tidak saya tidak dihormati saya mulai sejarah saya tidak dihormati saya tidak dihormati paham ya? tapi yang pertama saya mengalimu hakikat saya mulai di tegdir pengirahan di tegdir di kesempatan ibadah apapun kalau tidak menghenti menuntut itu serah kepikiran jenisnya menuntut jenisnya mengundat-ngundat buat apa? kepikiran paham ya? jadi ini dilatih cara ikhlas saya menunjukkan ilmu hakikat ilmu yang awalnya menunjukkan ilmu yang apa? hakikat tapi yang pertama saya tidak terjadi isi ikhlas mau saya akan parenting saya tidak enak saya tidak minta saya akan saya pulang saya pulang di alles saya tidak tahu tersinggung lo nak tersinggungi tiang ikhosa buatan menyangkut orang pantas koran dulang kok gue terlambat koran dulang kok gue guyon standar koran dulang kudu iza zikir Allah wajilat kulubu mba iza tulyas alihim ayatuh zadadhum kan bantuan ya buatan menyangkut pribadi tersinggung tapi supaya koran itu bener-bener zadadhum kenapa? iman anak tersinggungi musariah itu ada gak ngeregani uang, gak ngeregani uang sepuh masinggungi jadi gak ngeregani uang sepuh gak ngeregani uang sepuh malah nyiksa hati tuh perdun tang perdun nah sampai nganggung ilmu hakikat selesai surah kepikiran karena ini cara yang nganggung ikhlas ikhlas itu gampang saya nganggung ilmu syariat sehingga aku yang merosok ujung jadi aku mau, dua itu wakku ngalim ilmu ku mau medit itu tapi tanpa aku ada di medit sehingga gak ada imam yang ngeregani uang karena awalnya nganggung ilmu hakikat ya Allah, ini kan rahman yang diri aku sakit ngamal jadi pengurus tamir yang diri aku sakit jadi panitiatak kalau misalnya yang diri imam yang dia keluar alhamdulillah yang ada di medit ramai jadi imam yang aku buat ini itu penting yang membutuhkan itu ramai ini medit yang ada pengurus tamir maksudnya meraminin apa? medit tapi sampai akhir meraminin masalah jadi medit itu gak ramai masalah ya apa? ramai ya maksudnya tamir medit itu meraminin itu meraminin medit itu meraminin masalah apa? medit paham ya? jadi yang ada di dalam pandangannya meripat ublican maksudnya misalkan misalimu misalimu mesalimu pic berarti di wajah kadang di wajah menurutkan diri berarti di wajah mengalami baik-baik saja tidak ada yang memegang saya ingat di wajah saya ingat warna al-arabhikumatukadzikan walahul jawariul munsya'atu fiibhahri kalakalak walahulani itu tetap berdua Allah al jawariu kita bera-bera prau ayl sufu ni dikese.. ayl sufu ni dikesebh biro-bro-brau ayl sufu ni dikesebh biro-bro-brau al munsya'atu kang dan wujudnu diciptakan ayl mukhtaisatu daiki sehingga diciptakan fiibhahri ing dalam sekorau kalau mengalami perahu mau kayak gunung karena saat ini hampir perahu kayak gunung perahu ini cilik-ciliknya punya nangyifat kayak gunung saat ini perahu besar-besar tapi begini aku pun jamin selamat ini wawah manusia gede-gede ke sawangannya kalau perahu besar, teknologi canggih, sawangannya setelah selama perahu konteng ke sawangannya kecelakaan jadi ini senopati kapal canggih kecelakaan si perahu konteng sudah selamat malah yang menolongnya jadi pengeran ini sudah diatur jadi ini orang ini segera sudah diatur yang diatur-atur ini dari darat malah apa? keatur jadi tidak sampai semuanya ada di surat isra yang sudah diatur tapi pengeran itu mengalami teori kewale itu mengalami teori potensi musibah sampai ini sudah diatur di bulan ini tapi di bumi merosok aman setiap saat itu ada tsunami setiap saat itu ada gempa ada angin beliung ada macam-macam sehingga manusia itu tidak pernah lepas merosok, butuh, berlindung yang Allah subhanahu at'ala selama ini kita kan buatan tidak lupa pesawat oleh yang tidak lupa ke sawangannya para musibah ke sawangannya aman itu tidak lupa tidak lupa tidak lupa itu tidak lupa tidak lupa itu tidak lupa kita harus selalu berkaitan karena setiap hidayat seperti ini seorang yang tidak sergap sholat itu ada para pengirahan bebas maksiat ini tidak lupa pengirahan tidak lupa yang ada seorang ibadah kecelakaan itu menunjukkan yang penting uangku berlindung dengan Allah subhanahu apa? maka ada jari sekarang hikam uang itu untuk makam fana makam fana itu makam yang tidak bisa dihormati itu seperti rawan ujib ini waw selesai sholat dan rasanya Allah kulam pun sholat jadi dengan tampi kulam pun zakat jadi dengan tampi semuanya ini kula-kula semuanya rawan kira ikhlas maka sekali-kali mulanya jari hikam masalah utamanya kita adalah pengirahan pengirahan, pengirahan 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 terus sampai kira ikhlas wangit ya Allah jenengan nak diri kula sakit sholat jenengan nak diri kula purun zakat maka ini Alhamdulillah Alhamdulillah aku sedih kok sakit zakat terus gak kepikiran dimatur nuni ke pintu suaranya tapi gak salah ngomong pun di kula terus tak kei zakat jam leh tiba aku aku sholat pulak balik terus kita tetep seret semuanya kula-kula itu rawan kakiya itu nuntut gak betul aku sedung-adung tetep lah tokoku bangkrut menemukan ini kula-kula itu marahi masalah mereka marahi roh hadun naf cara biasa asing rohi sambian marahi ujub muni kula-kula marahi Allah jajel sambian pertama nyebut kau kata Allah alhamdulillah aku sedih kula diparingi Allah itu Allah maringi kula-kula maringi arti kula-kata jadi Allah menyukai kula-kula taufik burun zakat surah kepikiran api udah-udah tapi gimana mereka kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampe ya apa ya gampang tuh saat ini ngapain ikhlas ini gampang ikhlas itu gampang semuanya awalnya bangun di basis ilmu sari ngapain ikhlas dibangin di basis sari minggu minggu mulanya jari hikam itu yang nabi yang nyebut aku mulanya jari hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku tidak ada wiridan kami tua saya muji Allah dan langsung alhamdulillah alhamdulillah ini tersubhanak Allah subhanak subhanak tidak ada nabi yang ngajari sabah Tuhan karena aku yang mau aku mau serawan ujube aku mau serawan ini semua ini aku mau ngajari aku gak nyebut kula itu makam terus diterkenal makam itu tidak pernah nyebut kula ini tidak ada pengiruan subhanak dan alhamdulillah menurut kecuali masalah malah kaku nyebut astawfirullah haladzim aku kaku dosa sepura sisanya benar kalau sudah besar sehap sih suhu salat suhu suhu sakat sekat gue tuh ada diri dan sebarang-barang ngapik ada kata kulonnya itu nanti Alhamdulillah s.a.w. semua raro karepi bocah 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 tera raro harusnya tak terang, kenapa nyebut kulon itu ada sirri nih dan dua ucup dua khazun nafsi diri dan narkol lagi lah gerai bucu berapa seminar�anti akhirnya satu ujian benda sudah besar penci lalu pengain nalti menuntutkan ganjaran juga tidur kaya hadiah hadiahnya mursalm gitu mursal yang kita dengan lucu tuh gitu boleh Cilih diajari tawakid kisah sholat kersana Allah so zakat kersana Allah so haji kersana Allah barik jalo apa apa jika ibiro-piro juga nggak ujung apa-apa gampang ikhlasnya Alu'lu'u'wan marjan Fabi'ayi ala'i robbikuma Walau'lani tetap ke-dewa'al jawari Utawi piro-pro Perawus yang Al-Munsa'atu Filbahri kangen dalam segoro Kalau alam kodini piro-pro gunung Ekaljibali kodini gunung Apa ini izuman gede nih Jadi na'azman Wartini balung Izuman apa ini gede nih Uta'uzman apa ini gede nih Wartifaan landuri Fabi'ayi ala'i robbikuma Bukadiban wangko iku kelawan Dini piro-pro rahmatih pengiran Iroh lorotu kakibani garonus iroh lorotu Kuluman alihafanin Kuluman tiskabani Wang alirakang ingatasi Ail ardi dikseng dalam bumi Minal khayawani yang piro-pro khayawan Pokoknya kabin yang urib Iku fanin itu bakal rusak Kabin yang urib bakal rusak Hal ikuntik si kabin itu rusak Maksudnya rusaknya mati Wartifaan dan takbir Biman kelawan kata Tahliban karena menangnya Di lukola Maksudnya disinten mawan Sini bumi itu rusak Menusia 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 Tapi di istilahnya Padahal Menusia Ini tahliban Di lukola Wartifaan tetap Wajurabika Apa wajahidat iroh Maksudnya Masa Menusia Menusia Setelah Menusia Menusia Dan Pada akhirnya Namung Allah subhanahu Wa ta'ala alimu'minina gede pira-pira mu'min bi'an umihi kelawan pira-pira nikmati Allah alih mengatasi mu'min bagi'i alai rabbikumadukadziban mongkau kelawandine pira-pira rahmatik Allah adukadziban inggara nasirolu yasa'luhuman bisamawati walarti ya kan? ini adalah surat menyangkut potensi azab jadi sampai nulis ayatnya ini tahun baru jadi ini sampai niatnya caranya ikhlas gampang kan ajaran setiap cara ikhlas jadi potensi azab jadi sampai gampang syukur misalnya randu duwe, randu nopo nopo tapi sampai gampang syukur setiap saat itu sakit nonton azab entah gempa, entah tsunami, entah nopo mawan sehingga dengan nyatanya tidak ada sampai sakit nopo syukur padahal potensi itu ada ini nak tenggini surat ini mulai ayat 67 ya 67 69 jadi diulak kata-katanya pengiran di bulan beli ini mulai ayat 67 sampai ayat 69 selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati ya selalu nyewon huing Allah ya selalu nyewon huing Allah sopeman wong samawati kangdom perapura langit wal artilan dulu Hai ayantik kudik sejalu kelawan ucap sopeman Hai binutken sini nombor binutken nombor yang nanti ya binutken Oh hal ini maksudnya tas terjalannya tencik jaluk iku binutken kelawan panjang ngomong diucapnya awak hal ini tong anggun apa tingkah moneknya ngakibat wantan ya Oh enggak binutken mestinya nunggu maksudnya nunggu jaluk bilisanil kalau bilisanil mah maka nanti berikutnya jaluk lurus jauh jauh binutken memang melafatkan kata jauh hal ini orang ngelafat nunggu jaluk tapi nama gaya nih gaya nama jauh binutken kelawan ke ucap awak hal ini utawa kelawan tingkah tinggal ini bisa kelawan jemun atau tingkah jauh kadis nabi ibrahim ketika diobong namrud jibril dugi ya ibrahim kamu minta apa akan saya sampaikan kepada Allah saya ingin nabi ibrahim kan ilmu hubi khali yuhnian suali Allah usbirsa keadaanku ikus dasar aku raperuja jauh ini hal ilmu hubi khali yuhnian apaan suali dengan tak warai ilmu ikhlas kita paham ya ilmu ikhlas itu dimulai kalau kalian dimananya dimulai cara mengeluarkan ilmu hakikat bahkan kabel ilmu hakikat itu berpaksasur nafsi berpaksasur kata kulu kawan-kawan tidak ada yang ngedi kabel ilmu hakikat itu berpaksasur kata kula kalau tidak ada yang ngedi yang ngedi kalau Islam bangga mau ngedi misalnya yang menganggup ilmu khakikan, tapi ilmu khakikan tidak mengerisnya Alhamdulillahiladzihadana, wa ma'akunna li nahdadi ala wala an hadah Tadi saat jani sampai menganggup ilmu khakikan harus ikhlasi Alhamdulillahiladzihadana, benar-benar ada pidatoknya Tapi orang buat jiwanya tetap saja merosok jiwanya, merosok islam wisuhi Bukan ngeri jika ada katakulah, mari rusak, jajalkan rosa muni katakulah Alhamdulillahiladzihadana li nahdadi ala wala an hadah Alhamdulillahiladzihadana iman islam Bukan ngeri nikmat Allah, orang bakal kita iman Orang tidak ada kebikiran menuntut Sampai ilmu khakikan kan orang ada kebikiran menuntut Tapi tidak semua menikulah Sekarang ada penuntutan, bilangnya Islam mulai cilik, nanti tuak ngiai orang suka-suka orang islam anjaran, kalau jina-jina masuk islam itu suka Islam mulai cilik orang suka-suka orang islam anjaran Sampai dibanding-banding Banding Kalau ngeri anjaran langsung melejit juga Kayak ngiai sepuluan tahun gak apa-suka Gak suka-suka Gini ngiai wiswira dirga Ini kalau ngeri anjar dirga Aku ngeri kulau, mari khasut, mari drenk Drenk Tapi semua ini Allah pun hilang drenk ini Gesti Alhamdulillah Mulai alit nganti tuak jina ngeri kulau jadi kiai Artinya nonton fungsinya kagiai Alhamdulillah Gesti Pokoknya ngeri kulau ini aman aman Ini jenis fana Fana maknanya rusak Maksudnya membunuh, melumat semua Nafsi dibunuh betul Kata kulau dikut Kecuali barangnya Malah ini jari hikam tita ini Agar barangnya Mesti ngeri kulau ini Nabi nak mari wiridan subhanallah Alhamdulillah Tapi nak barangnya Kalau nyebutku Robi ini Alhamdulillah Astaghfirullah Tapi nak wiridan subhanallah Gak awana Ajaran Nabi Sablah tuwa Waham itu Wah Wah kabar itu Ada Wiridan yang langsung subhanallah Alhamdulillah Yang menurutku Agar menit itu Marinda segit Gede Gampangannya ngotor Nah Nah Sebarangnya ikhlas gampang Paham gitu Ikhlasnya gue tembuk Kayak bayangannya Wah gil ikhlas Malah kita nganggu bahasa Yayai Itu yang ikhlasnya Tapi Duit aku tidak dilakukan Ikhlasnya Biar ngunang Lata ikhlasnya Tidak Itu Duku 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 Nyebut Allah Duku 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 Tidak aman saya sering membuatnya sombong, sering menyaksa orang-orang yang tidak berbebannya 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 karena saya akan melatihkan latihan yang tidak berbeda kebikiran saya sudah di sekolah berbesar kebikiran berbesar kebikiran berbesar saya akan mengikir seakan yang berbesar aoa Useh adalah punkt-und哪 seakan yang berbesar saya tidak perbesar berharap doa yang penting roh diwaan huma roh duh ada sempeteng Ridha di pengeh penyelamannya sampai diketing wang kepikiran menganggap manusia wujud nojek penting berarti makam jendek nganggap manusia nopo sebuah kebdok na'awah entek kabeh oleh jadi pengiran ala bzikrilai tatma indul kolom semarai hati kemerungsa 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 manusia diketingi wang tersiksa kemerungsa 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 kemerung karena aku mau mati nangis hahaha tapi mereka mati nangis tapi nangis karena dimudu ngerokok karena ada pengirahan ini selesai pasti kalau zaman murid tidak sampai jenengan sampai mati sampai jenengan sampai Sinten Mahalih jadi saya ingin sholati wanusuki wa mahyayya wa mahmati dillahi rabbil alamin kalau sholat ini karena jenengan kalau ibadah kaji ini karena jenengan kalau zaman murid masih murid ini mati, daerah faktor jenengan Mahalih biasa ma'an hari ini biasa-biasa ma'an jenengan, kok mati gak? jenengan semua orang yang bingung mereka mikir nasib kubi, akhirnya sampai mati malam ini nasib hahaha jadi ini ala bzikrillahi tathmah indul kalau orang yang milik Allah hati ayam itu damai jadi ini ilmu khatikat jadi istilah ilmu tassab maka orang-orang yang membunuh betul hadir hadir nafsi dia berbau-bau hadir nafsi saya siapa itu ini gampang sih? ini bukan ini 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 dan Bagaimana menghasilkan Ini adalah hikam pertama mengarang Kata pertama hikam mengarang kan Alhamdulillah 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 Hikam yang pertama dibuka Alhamdulillah 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 Tidak bersalah Misalnya Santri Bagaimana Ibadah terus Sehingga ini para pengheran Tapi sekali maksiat Misalnya Ngambung rondo Bagaimana pengheran Langsung ke pengheran Saya rasa salah Bagaimana mengarang Bagaimana Bagaimana mengarang hikam Saya mengatakan Pemheran Pada pengheran Pada pengheran Pada pengheran Pada pengheran Pada pengheran Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik Dipercaya menangkan Bagaimana Jadi Imam Wazali Ini penting Misalnya hari ini Satu hari ini Saya tadi ditetir sholat subuh Habis ditetir sholat subuh Saya tadi juga ditetir sholat duhur Ditetir sholat asar Bar sholat asar Kalau ditetir ngaji Bar maghrib Kalau ditetir sholat Bagaimana misalnya Kalau ditetir maksiat Maksiat itu sesuatu yang nyata Tapi doat itu sesuatu yang nyata Tapi Menusul ketika tahu maksiat Itu Sawangannya Kaya Allah Bagaimana Jadi Imam Wazali Mintal Bisi Iblis Jadi Imam Wazali Termasuk Godani Iblis Bisa Mereka Sehingga Menghancurkan rasa syukur Dan rasa syukur itu sudah hancur Akhirnya orang tidak nyaman Mereka Yangirat Ketika orang tidak nyaman Mereka Mereka orang tidak nyaman Mereka 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 Jadi gampangnya Bagaimana 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 Tahu salah pisan, mau meneleng terus salah Jadi Mambu Sayyillah, oke kok reiling Tahu atam, oke ditektir sholat, ditektir zakat Ditektir purun ibah Ibah Nah, anak uang senang nyaman Bik pengiran, mergoy ngerosok salah terus Itu setan menang Mulanya dalam cerita kibar sesu Cerita ini sebagian ulama darah ini mau untuk palsu Tapi sakit tidak melihat tiba Jadi ada cerita Kibar sesu kibar sesu Kibar sesu ibah Setan ganggu kaku hati Cerita ini bisa palsu Artinya sebagian ulama darah ini mau untuk Tapi roto-roto ulama itu hanya iktibar Nunggu perbandingan Seorang ngerti itu ibadah Ini kalah sampai santri ini Setan ganggu kaku hati Akhirnya setan itu mendor-mendor jadi santri ini Wabah ibadah kibar ini di kalah Misalnya kibar ini tahanjut Melih jam telur, setan melih jam 11 Ditandingkan Misalnya kibar ini lumayan satu seluruh setan Sudah sekitar setengah juta Soalnya kalah terus Tandik Sebenarnya takut ini Jangan lupa ibadah ngalah-ngalah Nunggu perbandingan Terus apa? Setan Maksudnya setan itu tidak ada takut Ini saya, ini saya tidak ada maksiat Saya tidak ada maksiat Kalau saya tidak ada maksiat Kalau saya tidak ada maksiat Saya tidak ada maksiat Kalau saya tidak ada maksiat Akhirnya saya tidak ada maksiat Akhirnya saya tidak ada ibadah Terus Kalau saya tidak ada maksiat Kalau saya tidak ada maksiat Maksiat ini saya penasaran Kalau saya ingin ibadah Luas atau biasa Maksiat apa? Tidak selingkuh Wah, kedurun Tidak ada maksiat Paran Tidak ada maksiat Tidak ada maksiat Paran Paran Akhirnya nyabu Ngeflay Tidak minum Kan sedangkan Wah, itu cocok Sedangkan Akhirnya saya ingin Warung minuman Warung minuman Waktu-waktu itu Mulai-waktu itu Bakulnya itu Sampai itu Kita beruntung Barang minum Ngeflay Maksiatnya sadar Barang minum Merkosa Barang-barang merkosa Bujurnya Saya mengadul minuman Tidak Mureng-mureng Dipate Ini sempurna Jadi Barang minum Merkosa Mati ini Sebab itu Ulama itu Saya paling besar Saya 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 Quran Bukas Bagas Malah minuman Malah Ikut Teori Ini Ilmu Quran Bukas Roto Roto Hering Sebatap Mati Ini Minuman Sebatas Minuman Bu karena sebetulnya sampai berita-berita kriminal seorang pemuda mabuk membunuh orang seorang pemuda mabuk membaca orang karena awal dari dosa itu hanya mabuk ini dibakas koran akhirnya mabuk baru mabuk kemudian terkendali terus berkosa baru berkosa mati tapi ilmu itu kamu akan ternyata karena seorang ikhlas itu ibadah jadi paling mudah ikhlas itu yang ikhlas itu yang ikhlas itu ini harus diikhlas kita apa-apa itu yang ikhlas itu buang jauh-jauh itu menunjukkan menunjukkan tidak menunjukkan aku mau sepiro ya menurut aku gampil kalau dikontok keselakannya menurut aku juga lebih gampang misalnya keseluruhannya masalah 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 penting anak iqayu sudah ingin ini keturunan nabi ini baru-baru mulai ngaji anak iqayu serubah tidak penting masalah 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 menurut aku gampang menjadi penyelesaian yang menurut aku gampang merubah ada kata itu jadi menurut aku semua jadi penyelesaian itu dari penggabat orang-orang menurut aku kalah jadi seorang jadi penyelesaian seperti bila penggabat aku njalah santri mungkin banyak santri tidak maak tapi kalau jadi penyelesaian itu sayaAh Ah Menteri itu seorang berkata masalah maaf bahawa kebawaan itu maaf bahawa itu juta semua pirata didu sementara segera sandri ngatur ikiya ibu pati soal ini diksa juta uang setengah abangan rapatnya sholat ngatur ikiya ya mulai jadi nahwis ngoten iku fakta Hai mulai jadi kitab-kitab tasawwub kadang wong sholah medit rapatnya sholah lo no lanin abirian ngilai ngeleng no inna walayai duhaidetin dirajulisah-fajir kadang mura sama bener semangatnya raka rumah tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak sholah kabir ada di ungjiri wungjiri utama wong sholah itu berindang-berindeng semuanya disini pengeran ciri utama wong sholah berindang-berindeng berindang-berindeng cara bapak zaman almaragam wong sholah itu bekar-bekar begitu serakah hasil jika urusan yang kita bilang Oh anak kasih ini rumput ong nekat molen nabi ku pinter nabi nangglam abu bakar simpi langit yang abu bakar afdolis soha tapi nabi rabinto soal perang temukan kholid bin walid berkebutuh pereman KB sejarah nak nabi berangpung limanya abu bakar seperti mosai sama sekali dihancurkan acordasi seorang yang ingin pesani ada penerima ayo segera ketika terört rad yang berharap mau diorang ini selesai kan aku sepertimanya santri ibu tidak diorang seorang yang menghapati akan mengajari begitu santri ini kne kangen saya ini tidak diorang itu selesai kan tapi aku bingung yang tersengah bukan seorang yang berat tapi itu saat aku bertahap tapi ibu sedikit agar saya rugi bukanlah bingung ibu bila cuma bingung dia banalik yang tersengah penyelupi itu betul gak pernah berapa ini? seorang yang sering mau menghilangkan tapi orang yang dihubungi apa? saya mengalami dimulakan saja tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku itu cepat itu masalah nasab karena itu mudah berapa yang berlaku? ada orang biasa randinasab wajib dirabi sayyid ini anaknya bisa sayyid cepet orang biasa wajib dirabi kus kiai itu sayyid periode kedua langsung anaknya kus itu sayyid anaknya kiai itu sayyid dirabi orang biasa anaknya itu langsung biasa itu gampangnya waktu izuman tasak waktu izin luman cepet menerusnya ini orang apa kalau kita potongan wajib kalian ngeri kalau kalian bingung di tempat di tempat orang biasa kalau mereka tidak diterima tidak dipengaruhi misalnya tetap sesuai ini susah apa yang tidak bisa bisa masuk maaf karena tapi awalnya bahagaprah penting kan selesai itu jadi bolak-balik malah susah itu malah susah maksudnya malah susah itu alah bisikillah tatmah indul maksudnya ini penting sejajan itu wiridan-wiridan yang salah itu itu berikut jadi buatan perlu malah dengan jumlah tapi akidah sejajan ini tiang-tiang mursi itu kan ngajak malah malah maksudnya sampai jadi mental jadi jika bareng-bareng istiwa saku itu maksudnya mursi-mursi zaman abu yazid al-bustami sehkhasan al-sami maksudnya buatan ini jumlah itu tidak penting tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor yang jenengnya Allah ini yang paling prinsip tertanam betul faktor yang jenengnya dan sampai menyebut jumlah itu kalau mau Allah beri sewa mari ini kalau mau 500 mari ini terus hitung-hitungan jumlah sampai Allah jadi dagang rata-rata ijazah rata-rata kalau yang gagang itu kalau mau sewa untuk ini kalau orang itu kalau tidak keluar 10 sewa malah jadi sebetulnya mursi-mursi itu salah pentingnya jumlah tapi tidak saya tetap saya bagaimanapun saya tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan inti ilang Allah itu untuk membunuh atau melumat atau menghilang tidak ada yang berhenti 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 paham ya karena jamblah sampai menyebut Allah pengen sewa tapi berhenti berhenti nafsi sampai gampang tak kabur gampang putus asa gampang salah itu maksudnya Allah berhenti Allah hati 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 di hiv karena sampai nyebut Allah selesai Allah tidak tidak berhenti tidak tidak keren tapi itu orang apa-apa urusannya langsung bawa Allah ngakak ini rezeki hake Allah lagi ngakak rezeki aku sedih tapi urusannya Allah terus sana selesai aja ini berdun-drajet loh sampai urusan banyak uang terima parmin kalau duit ya akhirnya urusannya sampai ngeparmin tuh gimana belum ya katakan kiai pertuntang-pertuntang berguna bupati dolim cahaya gugus nasabu welek wongi kurang ajar udah di bupati gak terima setiap jawabnya itu aku malah terima sampai album yang ngaji mulai cilik orang terima sampai keputusannya pengiran ya Allah nggak ngerasa no parminah sudah di bupati gampang gampang ngundi coro ngelatah ikhlas Allah nggak ngerasa no parminah sudah di nombok bupati nah sampai soal protes tapi nih ikhus nadi di bupati ini melakir ilmu seharatnya itu kewajiban di ulama ngandani tapi ngak drengki tetap salah soal ikhuk jadwal sama ma'ruf nahi mongkar ngantin-ngantin misalnya kita orang bupati itu kita ulama dua kewajiban sama ma'ruf nahi tapi soal drengki itu tetap salah oke cuma parminah sudah di bupati ini kurang dinasap kok ngiyai orang-orang dinasap kok ngiyai karang buk bakas mesti nah ya mereka gara-gara gak nyebut Allah yang buk sebut ku nasab mananya nyebut sebut Allah selesai tuh Allah nggak ngerasa no itu terima anak si a si b b b b b b b b b c c c nguruh kosaik anak istri tektir jadi yain Allah ngerasa no rana mokal selesai kan nih ini jenis Allah di sikrila tazmai nukul pokoknya yang disebut itu faktor Allah mesti dhati noda damai maksudnya mereka akan nyebut Allah terus ingat niku bentar tanam yakin di sikrila telinga ngep, ini tuh dia mesti dhati ngep2 tata perempuan di sikrila tata perempuan di sikrila tata perempuan di sikrila tanda damai meniksi keputusan yuziru hukangnya kita sahabat Allah uing angba alawhiski mah yang tersenyokok perkuaraan kudaruhu hukangus nektir saabat Allah yang dihormati dalam zaman azar yang dihormati sangking menurut matatin dan mateni wai'izazhin dan mulya'na wa'izlalil dan ngina kaba'is ditektir pengiran mulai wong ditektir urib mati wai'izazhin dan mulya'na wa'izlalil dan ngina ngina ya marih sampe janggal perkaran itu nanti mau parmin, nanti orang dinasab sudah dikiahi, nanti mau parmin sudah dibupa salam di orang ada yangaksa caranya ada yangaksa selesai Allah tidak mengerti kamu bisa bergerak kamu jangan sampai kecuali jangan lupa tidak bisa menyebut makhluk tidak bisa mengerti selesai mereka bisa berguna dengan menjaga mereka bisa berguna mereka bisa berguna dengan menjaga mereka yang bisa berguna dengan menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh